Halo Flowers, kembali lagi di Belajar Rajud bersama saya Julan. Oke, di video kali ini saya agak tertekan nih sebenernya teman-teman, karena saya ini sebenernya bukan ekspert di bidang social media. Tetapi banyak banget teman-teman itu yang bertanya nih, gimana sih caranya awal dulu mulai membuat postingan di social media, dan gimana sih secara konsisten untuk merawat social media kita itu supaya lebih berkembang lagi. Nah ini ada 3 tips versi Autumn Flower, kita simpang bersama yuk! Sebelum kita mulai, dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share, serta follow semua social media kami ya. Sebagai disclaimer, disini saya tidak akan mengajari step-step yang gimana ya, teknikal banget, tetapi ini semua adalah berdasarkan dari pengalaman yang pernah saya lakukan. Nah yang pertama nih, saya selalu posting apa yang bener-bener saya lagi kerjakan nih teman-teman. Jadi ketika misalnya saya lagi whip gitu ya, work in progress ya, saya posting aja. Kemudian sampai hasil karyanya jadi, atau bahkan ketika benang-benangnya itu masih belum dibikin apa-apa gitu, jadi masih ricu semuanya. Disini saya bener-bener menyajikan sesuatu yang jujur ya teman-teman, jadi yang honest dan sesuai dengan personality brand saya. Dengan demikian, brand saya itu terasa approachable ya teman-teman. Nah dari situ tuh banyak sekali akhirnya saya tuh berkenalan dengan teman-teman crafter juga, yang akhirnya tuh sering sharing gitu ya, berdiskusi, berbagi masalah, dan itu juga yang membuat social media saya itu akhirnya lebih berkembang. Ya berkembangnya tuh secara organik aja gitu teman-teman. Berkembang secara organik itu memang membutuhkan waktu yang sangat lama ya teman-teman. Nah teman-teman disini harus sabar dan tetap konsisten supaya social media teman-teman itu berkembang. Seperti saya, itu berkembangnya juga nggak langsung pesat nih teman-teman. Semua itu bener-bener lama banget dan membutuhkan step by step. Jadi saya itu bener-bener berproses walaupun itu tuh terbilang lambat nih teman-teman. Tidak ada perubahan yang drastis atau perubahan yang sangat signifikan gitu ya. Semuanya tuh bener-bener dilaluinya tuh step by step. Nah untuk kasus saya ini bisa dibilang lumayan terlambat ya teman-teman. Karena saya tuh memang tidak jago desain, kemudian tidak jago editing juga, dan saya tuh juga bukan orang yang update dan aktif banget di social media. Jadi bagi teman-teman yang baru memulai branding social medianya, tidak ada kata terlambat nih teman-teman. Pesan saya, teman-teman harus mengembangkannya secara organik dan bertahap. Yang kedua adalah update tentang trend. Jujur aja saya ini bukan orang yang sangat-sangat update tentang trend dan digital marketing ya. Saya bener-bener nggak ngerti tentang digital marketing. Tetapi saya berusaha banget nih untuk mengikuti trend-trend yang ada, baik itu di TikTok, ataupun di Reels gitu ya, atau di YouTube Short. Itu semuanya itu saya ngikutin tuh trend-trend yang ada seperti apa, dan akhirnya saya bisa aplikasikan tuh masuk ke dalam brand saya. Nah sedikit tips ya teman-teman, sekarang itu banyak banget nih yang ingin mencari informasi secara cepat dan singkat. Nah ini adalah salah satu tipsnya adalah memadatkan isi informasi di dalam video saya. Oleh karena itu, saya berusaha banget nih memadatkan isi informasi dalam konten-konten saya. Nah yang ketiga nih, ini adalah tahapan yang seru banget nih, ini adalah ekspansi. Kalau misalnya bahasa kerennya itu adalah Omni Channel. Omni Channel itu artinya brand kita itu hadir di berbagai platform ya teman-teman. Seperti mulai dari WhatsApp, kemudian YouTube, kemudian TikTok, dan Instagram. Jadi brand kita itu hadir di semua platform yang ada. Nah seperti saya dulu nih, awalnya tuh juga mulanya tuh dari Instagram dan Facebook. Tetapi belakangan ini, sekitar 3 tahun terakhir, saya akhirnya menambah mencoba untuk membuat di YouTube nih. Awalnya juga gitu, kalau di YouTube itu video-video saya bener-bener saya nggak ngerti nih tentang editing, kemudian lighting, suara, semuanya tuh bener-bener dari nol gitu ya. Jadi saya berusaha banget mendeliver konten-konten saya itu isinya secara sederhana dan secara simple gitu. Nah saya itu sebisa mungkin nih teman-teman untuk disiplin mengisi konten-konten saya di YouTube. Akhirnya setelah dalam perjalanan saya nih, itu saya merasa kalau misalnya konten-konten edukasi di YouTube ini kayaknya harus ditambah deh. Yang tadinya itu seminggu sekali, sekarang jadi seminggu dua kali. Impact yang saya rasakan setelah konsisten di media sosial nih, itu banyak teman-teman baru gitu ya. Akhirnya banyak banget teman-teman yang nimbrung, yang sharing, berkenalan gitu. Bahkan saya juga menambahkan akun TikTok juga, jadi semakin banyak nih teman-teman yang mengenal dan berdiskusi bareng dengan saya. Nah jika ekosistemnya udah terbentuk nih, saya semakin mudah untuk mendeliver atau menyampaikan konten-konten edukasi saya. Nah balik lagi, awal mula saya membuat channel YouTube ini itu memang tujuannya untuk edukasi ya. Tetapi tidak disangka-sangka saya juga mendapatkan banyak input nih dari teman-teman. Dari sini memang sosial media itu impactnya besar banget ya teman-teman. Nah inilah kita harus hati-hati dan lebih wise ya dan memberikan selalu konten-konten yang positif. Semoga memang sosial media ini menjadi lebih bermanfaat. Jadi tidak ada yang luar biasa canggih dalam perjalanan sosial media saya ya teman-teman. Saya hanya merawat ini dengan organik dan secara konsisten, kemudian saya juga melakukan ekspansi yang sesuai dengan trakaran kemampuan saya. Jadi semoga ini menginspirasi teman-teman semua ya. Oke saya juga pengen tahu nih gimana cerita teman-teman tentang perkembangan sosial media teman-teman. Boleh share ceritanya di kolom komentar di bawah ya. Oke semoga video ini membantu kita ketemu di video berikutnya. Sampai jumpa, dadah! Sampai jumpa! Terima kasih.